Nah teman-teman sebelum masuk ke materi ya, sebelum masuk ke materi yang pertama persiapan sebelum lonceng usaha Steam Mobile, Steam Motor, teman-teman lihat dulu Teman-teman lihat dulu gambar-gambar ini, kira-kira manakah yang lebih menarik Dan manakah yang sekiranya itu menarik perhatian orang untuk mampir ke sana, ke tempat Steam Anda Baik itu warnanya, pelayanannya, bentuk gedungnya atau bangunannya, atau desainnya Kemudian cahayanya bagaimana, warnanya itu menarik yang mana, desainnya bagaimana Nah kita lihat ini warna kuning, ada warna kuning, kemudian ada customnya Dan cuci mobil ada terlihat dari luar, kemudian ada bagian-bagian ruang-ruangan untuk cuci Untuk pengeringan, untuk salon, dan sebagainya Nah pada video ini, saya ingin memperlihatkan teman-teman ya Gimana sih perbandingannya, kemudian pangsa pasarnya Kemudian siapa yang mau ke tempat cuci Steam Mobile Motor atau salon ringan, salon medium Itu siapa mereka yang mau ke sana itu, siapa sih sebenarnya gitu ya Jadi teman-teman bisa analisa dulu, teman-teman lihat dulu Ini adalah sebuah usaha di Bandung ya teman-teman ya Sebuah sebuah sistem motor, salon mobil, salon motor di Bandung Jadi teman-teman bisa menentukan kategorinya atau face-nya gitu ya teman-teman ya Silahkan lihat dulu teman-teman pokoknya Wajib hukumnya buat istirahat dulu dong Ya saya sekarang nih Ini dia yang membedakan kalau mampirnya di kota Bandung Selalu aja yang baru Namanya warehouse Sembutannya yang hangat bikin saya teman-teman penasaran Fasilitas apa aja yang akan ditawarkan Tapi sebelumnya saya mau cekin kamar dulu Maklum perjalanan yang saya sudah tempuh cukup jauh Bukan bener, ini salah satu keuntungannya istirahat disini Tidak cuma saya aja yang dimanjain Tapi si Orange juga Motor kesayangan saya juga bisa banget Motor dibersihkan sampai celing Apalagi kalau sewa kamar disini Fasilitas cuci motongnya gratis Tidak cuma cuci, poles disini juga bisa Semua tahap pembersihan dilakukan secara teliti Ya agar hasilnya juga maksimal Mulai dari detailing warna cat body motor Supaya tanpa menkilat Harganya mulai 200 ribu hingga 750 ribu rupiah Tergantung jenis dan kecil atau besar motornya Tapi untuk cuci motor saja Tanpa menginap disini juga bisa loh Tentunya harus bayar Harganya beda-beda Mulai dari 25 ribu hingga 50 ribu rupiah Tergantung jenis motor Untuk proses perawatan dari cuci hingga detailing ini Akan memakan waktu sekitar 4 jam Ya lumayan kan sambil nunggu poles motor selesai Lanjut lagi deh istirahatnya Hehehe Ini dia kamarnya Kalau mau yang agak private Ini cocok banget Selain bisa menikmati spot dan suasana yang kece Disini juga dihiasi dengan aksesoris kamar yang gak kalah lucu Huff nyaman dan pas banget deh buat melepas lelah setelah seharian berkendara Gak perlu khawatir Fasilitasnya juga lengkap Kamar dengan kelas deluxe ini dibanderol dengan harga 450 ribu rupiah per malam Tapi kalau ridingnya ala backpacker Atau berangkat sama teman-teman komunitas Disini juga tersedia hostel Tersedia 30 kasur dengan fasilitas yang tidak terlalu berbeda jauh Kita hanya perlu mengeluarkan kocek 135 ribu rupiah per malam per orang Nah yang satu ini harus coba juga Biar anggota tubuh semakin rileks Disediakan pula fasilitas yang satu ini Apalagi habis harian di jalan Kena debu dan terpapar sinar matahari Totok wajah dong Pertama muka dibersihkan Lalu dipijat-pijat untuk mengandatkan otot-otot yang tegang Dan pastinya melancatkan peredaran darah Hmm kepala rasanya jadi adem lagi Gak salah memang kalau tempat ini dijuluki surganya para bikers Yang suka koleksi motor? Disini juga ada Jenisnya beraneka ragam Tempat yang memiliki konsep dengan sasaran pecinta berbagai jenis motor ini Juga menjual motor mulai dari Vespa Antik tahun 50-an Dengan gaya klasiknya hingga motor-motor besar Pokoknya lengkap deh Kalau cuma hanya tempat kafe saja itu sudah banyak Atau bengkel saja sudah banyak Jadi kita bikin satu tempat Warehouse building kita namakan Ada beberapa divisi Brand Fasilitas yang kita tawarkan Tapi inline Artinya Semuanya berkonsep dengan motorcycle Jadi kecintaan orang-orang terhadap motorcycle Kita tampil di sini Di satu tempat Dari penginapannya ada Dari tempat makan yang ada Tempat tidis sampai polisinya ada Jadi kita benar-benar All package lah Tempat yang mengklaim rumah untuk para pecinta motor pertama di Indonesia ini Memang baru dibuka akhir September 2017 lalu Tapi antusias pengunjungnya sudah cukup tinggi Khususnya para bikers Seru banget Karena bisa ada satu tempat yang semuanya ada gitu Jadi bisa ngumpulin berbagai macam komunitas motor terutama Apalagi sekarang kan emang banyak banget ya Dari semua jenis motor Pokoknya semua bisa ride bareng-bareng kalau di Bandung tuh Jadi seru banget Berada di kawasan Jalan Riga, Kota, Bandung Warehouse buka setiap hari Tidak cuma memiliki desainnya unik Tapi juga cozy banget Cocok deh buat yang pengen sekalian kopi garat Bareng teman-teman komunitas motor Tenan yang ini juga gak boleh dilewatkan Perlengkapan riding ada semua di sini Dan tentunya kualitasnya juga gak perlu diragukan Mulai dari helm dengan brand local dan dengan keren Sampai merk terkenal juga ada Atau mau cari pakaian atasan Mulai dari kaos, jaket, temeja flannel dan juga topi Di sini juga tersedia Lengkap banget Semuanya kebutuhan bikers tersedia di satu tempat Udah bersih? Tinggal langsung saya ambil? Oke Thank you ya Kurang apa lagi coba? Baju udah dapet? Helm soal motornya juga udah bersih Karena waktunya saya melanjutkan perjalanan Tinggal gas Ini dari Bibi Bugi Pramudia Berlaporkan Terima kasih telah menonton!